Intro Kapal penembang sabuk Nusantara Tabrakarang di Rajampat Areal terumbu karang terbaik di dunia rusak parah Dunia pendidikan kota IJ peran aset Tafdaring hingga April 2021 Intro Halo selamat siang pemirsa selain kedua berita tadi Sejumlah berita dan informasi menarik lainnya Juga sudah kita siapkan dari Tongpurung Redasi Ainews Papua Bersama saya Renzi Agnesia, mari kita ikuti berita selanjutnya Intro Pemirsa kapal motor penembang sabuk Nusantara 62 dilaporkan Menabrak karang di dua lokasi perairan Yaitu Meos Manggara dan perairan Pulau Gak, Kabupaten Rajampat Kapal motor penembang KM Sabuk Nusantara 62 dilaporkan kandas Alias menabrak karang di dua lokasi di wilayah perairan Rajampat, Papua Barat Kapal penembang milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini Menghancurkan puluhan meter persegi terumbu karang terbaik di dunia Di wilayah konservasi perairan Rajampat Yang merupakan spot wisata selam terbaik di dunia Kepala Syabandar kelas 2 Waisai Rajampat, Fiskar Aminuddin Mengatakan kapal penembang tersebut mengalami kejadian Nabrak karang di dua lokasi berbeda Yakni di perairan Kepulauan Meos Manggara Dan di perairan Kepulauan Gak Pada tanggal 2 dan 3 Februari 2021 kemarin Kapal yang dinakodai Kapten Andi Sabri tersebut Membawa 50 penembang dengan jumlah kru sebanyak 17 orang Yang mana kapal tersebut melayani rute Perintis dengan rute Kota Sorong Pulau Paam, Meos Manggara, Waislib, Gak Kofiau, dan kembali ke Sorong Sementara itu, Kasatger Balai Konservasi Perairan Nasional Wilayah Rajampat Muhammad Ramli Firman mengatakan Akibat kejadian tersebut, areal terumbu karang di wilayah tersebut hancur Biakin telah melakukan penyelaman di lokasi konservasi Tepatnya di lokasi kejadian yang berada di Pulau Meos Manggara Dan menemukan data sementara Kerusakan cukup parah areal terumbu karang yang merupakan terumbu karang hidup Seluas panjang 46 meter persegi dan lebar 5 meter Menurut Ramli, areal terumbu karang tersebut merupakan Salah satu lokasi spot wisata menyelam terbaik di dunia Yang berada di Kabupaten Rajampat Dari wasai Rajampat, Papua Barat Kenri Enri Suripati, Ainews, melaporkan Selamat menikmati